Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gembar, kembali lagi bersama Papi Gembar Channel di Perbaikan Mesin dan Otomotif Oke sahabatku semua Untuk pekerjaan hari ini Kita akan bongkar mesin Untuk mobil L300 Tahun Tahun 2019 Untuk unit Mobil L300 kemarin yang kita cek Keluhannya Dengan keluhan mobilnya panas Kemudian di bagian tutup Radiator atau di radiatornya Sudah mengeluarkan gelembung kecil ya Sudah Overhead kemudian Untuk Kompresinya sudah bocor ya teman-teman ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like Mudah-mudahan ilmu dan info yang Papi Gembar bagian ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita cek untuk unitnya Oke untuk sahabatku semua Jadi disini kita akan buka untuk bagian dexel ya Kita akan ganti untuk bagian perpak dexel Namun kita cek dulu untuk bagian dexelnya atau headnya Itu bengkok atau tidak ya Kita cek terlebih dahulu Jadi disini Papi mau lepas dexel Tanpa kita turunkan mesin ya Jadi kebanyakan Banyak yang menurunkan mesin Karena untuk bagian headnya teman-teman Ini agak susah untuk dikeluarkan ya Jadi nanti kita Turunkan tanpa kita turunkan mesinnya Seperti itu ya Ini kita proses Jadi nanti Papi mau kasih trik dan tipsnya Cara pemasangan head ya Head L300 tanpa diturunkan mesinnya Biar kerjanya cepat ya Kalau kita turun mesin ini positif banyak sekali yang mau dibongkar Oke teman-teman kita tunggu dulu ya Kita tunggu dulu untuk pelepasan dan pengenuran pada baut-bautnya Setelah itu kita turunkan untuk bagian dexelnya Atau headnya Oke untuk bagian dexel atau headnya sudah terbuka ya Sudah kita lepas teman-teman ya Jadi disini kita lihat Untuk bagian airnya sudah mulai tercampur dengan oli ya Jadi airnya sedikit menyusu atau kecoklatan seperti ini Ini kemungkinan besar untuk bagian olinya sudah tercampur pada Air radiator ya teman-teman ya Jadi sekarang kita mau coba cek Kita bersihkan untuk bagian ininya ya Kita lap dulu untuk bagian dexelnya Kita bersihkan Kemudian nanti kita cek untuk penyebab utamanya pada perpak dexelnya Oke kita cek dulu kita Lihat untuk bagian perpak dexelnya Oke teman-teman disini Untuk bagian perpak dexelnya Atau packing headnya Ini menggunakan coak tiga ya Disini menggunakan coak tiga Nanti kita lepas dulu Untuk bagian packing headnya Nah ini sudah lengket ya teman-teman ya Jadi untuk bagiannya kita lihat disini Ini untuk bagian packing headnya ya teman-teman ya Oke teman-teman Setelah ini kita bersihkan ya Untuk bagian perpak-perpaknya Nanti kita ukur untuk kebengkokan pada headnya atau dexelnya Oke teman-teman semangat terus Oke teman-teman kita lanjut untuk pengukuran pada dexel atau head L300 Kita cek untuk kebengkokannya ya Jadi untuk limitnya disini 0,010 Kita cek menggunakan 0,05 Masuk seret ya Untuk pengukurannya seperti ini ya teman-teman ya Kita gunakan penggaris baja Masuk seret yang di pinggir Masuk ya Oke Lepas ini Oke disini untuk kebengkokannya 0,05 teman-teman ya Jadi nanti kita usahakan kita scrub disini saja kita gosok ya Kita gosok kita bersihkan untuk bagian permukaan dexelnya Karena ini masih termasuk apa limit ya Belum termasuk standar ya Untuk standarnya ini Tidak ada kebengkokan atau 0 Nah untuk 0,05 itu masih masuk kategori Untuk bagian permukaannya masih bagus ya Masih bisa kita ratakan lagi Kita scrub lagi menggunakan Scrub manual Oke Kita lanjut besok kita scrub manual untuk bagian dexelnya Oke teman-teman untuk bagian bloknya sudah kita scrub ya Jadi kita ukur lagi untuk kerataannya Alhamdulillah untuk 0,05 nya ini alhamdulillah hilang ya Jadi untuk scrubnya cukup manual saja seperti ini ya teman-teman ya Jadi kita lanjut untuk nanti kita pasang di bagian mobilnya Semua untuk bagian dexelnya dan inteknya sudah kita bersihkan ya Kita mau lanjut pasang untuk bagian headnya Oke teman-teman untuk bagian bloknya Ini sudah dibersihkan sudah di scrub dan kita amplas ya Jadi nanti ada triknya teman-teman ya Cara pemasangannya Nah triknya seperti ini teman-teman Jadi pada saat pemasangan dexel Jadi untuk bagian perpaknya itu jangan dulu dipasang ya Jadi kita masangnya setelah dexelnya dimasukkan ke dalam Karena apa? Karena untuk bagian ujung perpaknya biasanya dia terkena dexel Sehingga untuk perpaknya bisa lecet dan rusak Nah nanti untuk perpaknya terakhir masangnya ya teman-teman ya Jadi setelah dexelnya masuk Baru kita selipkan untuk bagian perpak dexelnya Seperti itu Oke teman-teman kita lanjut Nanti kita pasang untuk bagian headnya atau dexelnya Oke teman-teman untuk dexelnya sudah kita masukkan ya Jadi untuk bagian perpaknya belum tak pasang Kita analisa Coba diangkat dik Nanti kita pasang dengan cara mengangkat seperti ini ya Baru kita masukkan untuk bagian perpak dexelnya Oke kita lanjut pasang perpak dexelnya Oke seperti ini ya teman-teman ya Baru kita pasang untuk bagian headnya Kita lanjut pasang teman-teman Nah kita pasang untuk bagian lubang pin ya Belakang dulu kayaknya Kurang maju Kurang maju Bisa dilihat gak? Lubangnya di bagian atas ini dilihat Pakai ini Pasin lubang pinnya Oke teman-teman untuk bagian pinnya sudah masuk ya Tadi ada sedikit terkendala Nih nyangkut disini ya teman-teman ya Jadi ini kita kendorkan Tadi sempat dibuka Nah sekarang kita Kita nolkan dulu untuk bagian pinnya ya Kita kencangkan dulu Satu atau dua baut di bagian ujung sana Kemudian di ujung sini Oke teman-teman nanti kita lanjut untuk cara pengencangannya ya Mudah-mudahan info dan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Amin Oke kita lanjut nanti kita pemasangan penorekan pada baut headball L300nya Sahabat kesemua kita lanjut ya untuk lakukan penorekan disini papi lakukan untuk dua tahap ya Untuk pengencangan aslinya itu 10,5 sampai 11,5 saat mesin dingin ya Jadi sekarang mesinnya dingin kita lakukan untuk Torak yang 11,5 Namun papi bulatan menjadi 12 kilo Nah dua tahapan ini maksudnya kita kencangan dulu untuk 5 kilo Kalau 5 kilo Ataupun bisa 8 kilo ya Setelah itu kita torak 12 kilo Oke Torak dulu kita torak 6 kilo ini Untuk pengencangan dimulai dari yang paling tengah ya teman-teman ya Jadi untuk toraknya kita lakukan dari yang tengah Bisa berurutan dari silang maupun sistemnya obat nyamuk ya atau muter Ini untuk tahapan awal ya teman-teman ya Jadi untuk torak pertama kita gunakan 6 kilo Bisa 8 kilo Setelah itu finishing 12 kilo Oke teman-teman nanti kita lanjut untuk penyelesaiannya ya Kita torak untuk yang 12 kilonya Oke semangat terus bosku Untuk torak 8 kilonya sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya kita torak untuk yang terakhir Yaitu 12 kilo Disini papi bulatkan Karena untuk alat ukurnya Ini kan sudah lama mungkin ada kekurangan sedikit Jadi papi tambahkan menjadi 12 kilo Seperti itu ya Oke kita lanjut Seperti biasa kita torak dari tengah Kemudian kita mengarah ke bagian luar Kita torak 12 kilo Oke untuk toraknya lumayan berat ya teman-teman ya Seperti biasa kita lakukan dari yang paling tengah Kemudian mengarah ke bagian pinggir Seperti itu Oke teman-teman Setelah ini kita rapi-rapi ya Kita pasang lagi untuk bagian timing bell Untuk bagian pipa-pipanya Radiator Untuk radiatornya sudah digorok ya Jadi nanti tinggal kita pasang Oke teman-teman Kita cek nanti setelah hidup ya Mudah-mudahan info yang papi kembar bagian ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke semangat bosku Mantap-mantap Oke sahabatku semua Untuk mobil L300 nya Ini sudah selesai ya Ini sudah papi test drive Kemudian ini tinggal finishing ya teman-teman ya Jadi kita coba hidupkan dulu Untuk mesinnya Untuk mesinnya Masih lumayan halus teman-teman ya Mobilnya baru Kilometernya baru 37.000 Ini sudah bongkar Dexel ya Ini penyebabnya hal sepilnya teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itu ya Triknya Cara pemasangan Dexel atau head Tanpa merusak perpak dexelnya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bosku Plplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl